Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlog channel saya ada pulang cahaya ini sebenarnya ya ala keadaannya aja pencahayaan ya nggak akan tahu gimana ini Oh dah dah masih sama saja Oke sobat hari ini kita akan membahas kembali senter ini nih senter apa nih saya lupa nah disini aja lah ada tulisannya tapi di XML itu 701 eh di lupa nih mau ngomong apa sebelum saya menyelesaikan lebih jauh mengenai senter ini jangan lupa untuk like sampai video channel saya Oke kita langsung saja jelaskan mengenai senter ini senter tab led ini nih secara fisik seperti ini saya putar-putar dulu rancangnya juga bagus ini ada pengaturnya pengunci juga ini bahannya metal terus tarah nggak sekurang asik ini nggak ada cahaya ini bahannya metal di sini ada tombol on-off terus ada tuh tombol abuat kamu ini pak micro USB jadi satu paket ini terdiri dari ini selama ini senternya sama kabel charger banyaknya kisaran 15 cm terus ini senternya modelnya satu fokus jadi tidak bisa apalagi jumjauh-jum dekat ini jumjauh-jum dekatnya sudah menyatu ini nggak bisa diputar-putar nggak bisa ditarik kayak secara desain ini sangat keren sekali sangat futuristik terus di sini juga apa ini eh mantap sekali desainnya tidak rata tapi ada bergelombang-gelombang gitu selalu apa lagi ya jumjauh ini dari bukan kaca yang Mika terus ini apa nggak asik juga ini ini namanya diameternya kisaran 2 cm karena selesai fokus jadi jarak jauh dan jarak dekatnya itu menyatu maksudnya menyatu itu jarak jauh sama jarak dekat itu bersamaan itu jadi jarak jauhnya langsung jarak dekatnya langsung gitu terus yang membedakan ini dari mode yang lainnya yang pernah saya punya itu pengisian baterainya biasanya disini nih kalau ini nggak bisa ini disini ini pengisian batunya di tengah jadi gini nah agak sulit juga sebenarnya kalau baterain tengah itu tuh jadi seperti ini seperti ini kepala utamanya tuh sini badannya ini menggunakan baterai 1860 seperti ini saya punya dari kota power 1860 dengan 6800 Maha kita coba masukkan nah karena ini di tengah ini cukup sulit nih bagi saya untuk memasukkannya untuk memasukkannya lagi harus ngepasin ini nih kalau nggak pas jadi tuh nengkong apa tuh nengkong bahasa abad jadi miring gitu maksudnya nah tuh kan nggak rata ini cukup menyulitkan dan juga mau saya aduh nah 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 seperti ini kalau dibasang langsung saja kita coba cahayanya disini saja untuk sementara lumayan terang nih ini model terangnya ini redup ini strober SOS dan terang lagi jadi center ini jika di klik terus tidak langsung mati jadi begitu terakhir itu yang SOS kembali lagi ke modu terang jadi keuntung matikannya itu harus ditekan beberapa saat ini kita praktekkan kembali satu dua tiga empat lima tuh kembali lagi ke modu terang jadi untuk mematikannya cukup ditekan saja untuk tes luarnya kita harus membedakan antara tes di dalam ruangan dan tes di luar ruangan kita langsung saja buat tes di luar ruangan nah sobat kita sudah di luar namun sedikit hujan ini tadi udah hujan besar sekarang sudah ada dan kita akan langsung saja yang mengenai center ini tablet smll2701 kita mulai dari mode yang pertama wuhh ini masih hujan nih nah maksudnya tidak ada jumlah itu atau satu fokus itu nggak jadi jumlah besarnya ini 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 jumlah besarnya jumlah besarnya tuh menyatu di satu ini ini mode apa ini mode terangnya mode redup mode redup lagi strobe SOS kalau sudah SOS kita klik lagi jadi mode terang nah ini baterainya sedikit lemah karena sudah beberapa kali digunakan jadi tidak begitu terang coba kalau ini pun mungkin sangat terang untuk jangkauan ini 50 meter misalnya masih bisa kelihatan tapi kalau di atas 50 meter sangat sulit sekali untuk melihatnya untuk mematikannya kita harus merekannya nah seperti itu kita ulangi lagi dari mode yang pertama mode terang lumayan sangat terang ini keterang ini kan udah gelap jadi terang ini lalu mode redup redup yang pertama lalu redup yang kedua ini strobe SOS dan kembali lagi ke terang lalu nah mungkin untuk pes malamnya cukup cukup segitu saja sekarang sudah sangat jelas sekali kita akhiri saja dengan cara menekannya ya nah itu sobat ulasan kita mengenai center tapengi di xmlr l2701 ini secara desain ini sangat keren sekali tapi apa ya mungkin jumlah saja yang menurut saya tidak bisa di atas katik tapi yang nyokai jumlah kayak gini mungkin ini bisa jadi pilihan oke sobat mungkin segitu saja ulasan untuk produk ini jika kalian berminat silahkan berkomentar di kolom komentar terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like share dan subscribe video saya terima kasih selamat menikmati